Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pakdeh hari ini Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022 Pakdeh bersama tim Supervisi Pelaksanaan Lapangan Pemutahiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstad. ST 2023 melaksanakan Supervisi di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pelaksanaan Lapangan Pemutahiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstad ST 2023 dilaksanakan secara menyeluruh serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu, mulai tanggal 1 hingga tanggal 31 Maret tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Sesuai dengan rencana, sampai di Kecamatan Lengkiti, petugas lapangan Kecamatan Lengkiti sudah berkumpul di rumah Sekdes Tanjung Agung yang juga bertindak sebagai pengawas lapangan. Pada kesempatan ini tim Supervisi berdiskusi dengan petugas lapangan tentang kendala lapangan yang dialami selama bertugas serta solusi yang diambil. Pada kesempatan itu dijelaskan kembali alur kerja pemeta kepada seluruh wilayah Indonesia, peluruh petugas sebagai pencerahan. 1. Login aplikasi Wilkerstad 2. Membuat proyek di aplikasi Wilkerstad Ada RT2 Dalam satu blok Nah, pembuatannya ke sini, dia harus buat 2 ini Untuk SNS, proyeknya 2 Oh, langsung buat 2 Untuk blok sensus, yang tutupan lahan, proyeknya sih kok Oh, langsung buat 2 Proyeknya 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 RT2 Poligon apa nih? Poligon RT ya Orte C ini kak Karena dia 2 SLS dalam satu blok Cuma panggil Panggil Poligon 2 SLS Terus panggil Poligon blok Sekarang lagi Berkini di sisi wilayahnya Nah, Kakak panggil lagi Poligon sih kok lagi SLS SLS RT2 2 3 ini kan? Sekarang RT3 2 Panggil lagi Poligon Tambah ya Yuk, tambah lagi Sudah? Sudah Nah, ini nama Kepala rumah tangga Yang di bagian sini siapa? Bagian Utara, Selatan, Barat, Timur Yogyak, sana ya Oh, berarti yang Kepala keluarga yang Baru yang Utara Terserah siapa baik Terserah siapa baik Terserah siapa baik Ada yang apa dakko? Sikoy Ada yang apa dakko? Empat diko, apa-apa? Dia cuma cecepkan Ya Walau Ada yang Ada yang Ada itu Oke Blok Sensus Iya Ini satu blokan Iya Satu blokan 2rt Iya 1blok 2rt Project yang sekarang Baratika harus membuat project yang RT2 Eh RT2 Siko Terus RT3 3. Mengunjungi blok sensus, BS, dan konfirmasi ke Ketua SLS 3. Mengunjungi blok sensus, BS, dan konfirmasi ke Ketua SLS 4. Identifikasi batas SLS dan geotagging 4. Mengambil foto dan geotagging dalam SLS 4. Terima kasih. 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 selamat menikmati di sini ya oh ini lagi dah ya pernah sejarah lagi ini ini kopak kawan baru kalau gitu itu kalau ini 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 5 geotaging infrastruktur pertanian pengiringan padi cinta manis yang punya pengiringan padi cinta manis namanya pengiringan ini 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 buang tu kita buang 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 berkumpul Terima kasih 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 Geotaging wilayah sampel tutupan lahan Ini yang kuburan pucuk itu Terima kasih 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 Terima kasih